modal 20 juta kalau dibelikan dia bawa di atas seribu kan enggak dapet 20 ekor mas tapi kalau pecah seribu bisa lebih 20 ekor keuntungan pun kita bisa mencapai tiga kali lipat dari modal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat ternak salam sehat salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di channel kandang rosalia di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di kandangnya peternak muda dan di sebelah sana itu adalah selaku pemilik atau owner yang ada di kandang yang ini lor Mas Deddy nah ini kita samperin dulu selamat pagi Mas pagi Mas pecar lagi apa ini Mas habis makan kambing makan kambing wah kambingnya banyak ini nih makanya apa Mas ini Mas fermentasi daun singkong kormantasi daun singkong seperti ini lor makanya giling ini Mas di giling ya ya di giling untuk pakannya ini full daun singkong apa ada pakan yang lain ini untuk campuran ongok Mas campur ongok ya kalau kambingnya seperti ini lor ini buahnya sekali ini kambingnya Mas Deddy ini Mas Deddy ini adalah pemuda masih muda masih bujang ini lor bujang ya Mas ya ya masih bujang tetapi sudah punya kambing segini lebih banyak berapa ekor Mas ini Mas 50 ekor 50 ekor lor masih muda ini lor dagangan opus payu Mas tekan-tekan ini ini nah ini buh ini ada yang jumbo 50 ekor yang dibelakang belah sana ada lor kita lihat yang belah sana seperti ini kandangnya Mas Deddy 50 ekor untuk kandangnya ini belakang-belakangan atau hadapan-hadapan ya itu pantat-hadapan 50 ekor lor untuk pakan sendiri nih sampai nih ngarit dewe apa masih ada anak buah kandang atau sendiri sendiri mas ngarit sendiri 50 ekor ya karena disini kan mayoritas kebun singkong enggak 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 kesulitan untuk cari pakannya Alhamdulillah enggak 50 ekor lor sih ngarit sendiri nih pakannya seperti ini ada ongoknya ada daun singkong seperti ini beternak kambing sudah berapa lama Mas jadi lima tahun Mas dari 2018 2018 sampai sekarang ya 18.6 tahun Mas oh ya sekitar itulah 6 tahun 6 tahun untuk beternak kambing-kambing jantan ya pengemukan ya pengemukan untuk 50 ekor hal yang sudah dirasakan apa Mas untuk kambing pengemukan sampai selama 6 tahun Alhamdulillah keuntungan lumayan besar keuntungannya lumayan ya biasa menghasilkan nah ini kan kambing sampean kan ini kecil-kecil apa baru ngisi apa sudah ya ini baru ngisi Mas baru dua bulanan dua bulanan ya untuk harga pebitan berapa Mas untuk harga pebitan di bawah 11.000 ya 800 750 harus gitu mayoritas ini Mas untuk harga segitu apa enggak kekecilan Mas untuk rawan-rawannya tahu ya kalau dibilang rawannya rawan tapi kan juga siap menanggung resiko segala mati dan kita selalu pantau terus yang penting di pantau terus ya ya sampai sangat jangan sampai lalai di cabar harus kita pantau obat segala macam itu dah siap jadi untuk resiko walaupun kecil mesti ada ya Mas yang untuk resiko ya kalau harga segitu ya bahkan kalau ini Mas ini kalau kematian sendiri sudah pernah ngalamin dengan sudah kalau mati tapi kan masih ketutup yang lain dari 10 ekor itu kan paling satu kemungkinan cuman satu dari 20 itu pun satu lantai modal 20 juta kalau dibelikan di atas seribu kan enggak dapat 20 ekor Mas tapi kalau pecah seribu bisa lebih 20 ekor keuntungan pun kita bisa mencapai tiga kali lipat dari modal itu nah untuk keuntungannya sendiri Mas untuk keuntungannya sendiri sampelan dibelikan kecil ini untuk 800 ribu ya pernah untung berapa kalau per ekor untuk penjualan per ekornya itu per ekor kalau 800 ya bisa sampai 1.500.000 per ekor itu 1.000.000 1.500.000 itu minim minim itu ya jangka panen 6 bulan 6 bulan berarti kalau untuk ini semuanya kan nih yang kecil-kecil berapa ekor Mas yang kecil-kecil selain yang besar-besar itu empat puluhan lima empat puluh lima ekor empat puluh lima ekor nah ini kan harganya root semuanya yang per ekor 800.000 ya 800 ya 700 itulah taruh aja kita bikin 800.000 ya lorah 800.000 berantuk per ekor di kali di 45 ekor untuk nanti targetnya penjualannya sampai harga berapa Mas 2.500.000 berarti agak lama ya nanti peliharanya ya lumayan 2.500.000 ya untuk per ekor berarti keuntungannya lebih dari lebih dari 1.000.000 dua kali lipatnya ya untuk hampir tiga kali lipatlah Mas 2 kali lipat ya untuk perekornya berarti keuntungannya mencapai 1.700.000 ya 1.000.000 kalau saya akan menghitung dari pakan Mas pakan lebih ringan lebih dikit kalau dibandingkan di atas 1.000.000 kita ngaret nih kalau di bawah seribu tiga kali bawaan motor itu udah cukup untuk satu hari lebih tapi kalau di atas 1.000.000 udah nggak cukup dari modal onggok kita pakan pun kita hitung lah lebih ringan jadi nanti kalau ini ditargetkan ya Mas targetkan penjualan untuk 2.500.000 berarti kan besar-besar ya nanti jadi keuntungannya per ekor itu 1.700.000 dikalikan 45 ekor berarti sudah lima puluhan juta lebih Mas ya wah ini Mas Deddy ini masih muda tapi sudah hitung-hitungannya sudah matang sekali nah ini untuk kendalanya sendiri Mas untuk kambing kecil kan apa nggak lebih rawan tuh Mas ya nah itu tuh kita kalau ngisi lihat cuaca lah Mas yang penting itu dan kedua kita pun memilih bibit yang nggak penyakitan intinya itu aja kita geser kesana lur nah ini kok ada yang besar seperti ini Mas ini ya sudah berapa lama ini tutup di biara ini baru hampir dua tahun ini hampir dua tahun belum ada dua tahun nah kok nggak dijual kenapa sulit Mas penjualan kayak gini kalau di wilayah sini susah nah untuk disini alamatnya dimana Mas Bumi Jawa Kecamatan Batangan Rinoban Kampung Timur Desa Bumi Jawa Kecamatan Batangan Rinoban ya nah ini lor ini Mas Deddy ini kesulitan untuk membeli kambing jumbo menjual kambing jumbo ini bagi teman-teman yang berminat nanti bisa langsung siap beli ke nomor Mas Deddy bisa disebutkan nomornya Mas 08 15 41 22 79 11 nah seperti itu ya 50 ekor saat sendiri lor ini dipelihara sendiri sama Mas Deddy awalnya berapa ekor mas pelihara Mas kok bisa sebanyak ini 20 ekor Mas 20 ekor ya Alhamdulillah dari keuntungan kita bisa bikin dapur bangun dapur terus tambah lagi sampai sekarang memang sebelumnya sudah pernah mencoba Mas untuk jendengane bibitan yang kecil-kecil seperti ini harga sehingga bawah 1.000 500 mas 500 450 pernah ngalamin untuk penjualan sampai berapa ya 2 juta lebih 2 juta lebih lebih ya dibandingkan kita di atas 1 juta yang nota besar itu malah gak gak ketemu ya gak memuaskan dari perhitungan keuntungan malah kurang gak dari kalkulasi modal sama pakan itu gak ketemu oh seperti itu dan ini ada Mas ya ini ada kayu-kayu ini mau disiapkan apa untuk buat kandang lagi Mas iya itu mau bikin nambah lagi 20 kapasitas 20 ekor lah mau nambah lagi 20 ekor kapasitas 20 ekor kapasitas wah seperti ini ya kambingnya juga lumayan bagus-bagus lor genek-genek juga nih seperti ini yang malah pun kecil-kecil tapi halus-halus nah seperti ini ya lor terus mapan-mapan lah caranya itu baru satu bulan Mas satu bulan di pelara iya yang itu baru satu bulan seperti ini yang kecil-kecil sendiri itu oke mungkin itu saja video yang bisa dibagikan terima kasih buat Mas Dadi atas narasumbernya sekian dulu bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan dibantu dulu di subscribe di like di share sebanyak-banyaknya ke video-video dari kami atau channel kami bisa lebih bermanfaat dan berkembang oke terima kasih salam sedulur salam peternak selamat menikmati